Halo nike nominasi, selamat datang kembali di channel Nobrensewardhoi, channel Nobrensewardhoi, channel Nobrensewardhoi, channel Nobrensewardhoi, channel Nobrensewardhoi, kali ini kita sudah mendapatkan informasi untuk satu hari lagi sebelum karakter join the fight yaitu adalah Legends Limit Super 17 dan saya akan menggunakan suara seperti ini jadi kita akan coba untuk apa namanya bahas-bahas ya oke, jadi kita akan bahas pemampuan dari Legends Limit Super 17 jadi kita bisa melihat apakah karakter ini worth it atau tidak untuk orang yang kiranya menggunakan apa namanya non-team GT atau non-team apa namanya Android karena untuk pemain GT dan juga pemain Android kiranya juga sangat-sangat penting ini ya dua karakter ini ya gitu jadi jelek atau bagus tetap kaca gitu tapi biasanya sih untuk apa namanya orang yang yang biasa itu ya skip ya tapi jangan lupa ini karakter juga termasuk Fusion Warriors ingat itu ya Fusion Warriors walaupun Fusion Warriors sendiri juga punya merah yang mana strong tapi kita akan lihat oke dan ini adalah kemampuannya tapi saya tidak akan bahas karena ini kiranya punya kemampuan yang sangat-sangat OP biasanya tapi kita langsung aja bahas kemampuan satu persatu bukan penjelasan dari tulisan kuning karena panjang sekali jadi disini adalah karakter elemen merah memiliki memiliki Android GT Merging Fusion Warrior for whole opponent tag jadi sangat-sangat luar biasa untuk episode adalah Super 17 Saga GT untuk main ability adalah menghancurkan oh bukan ya betul menghancurkan satu dari kartu mo dan draw ultimate card class bomber mengembalikan nyawa 30% dan juga key 50 debuff musuh dengan 20% damage damage shift selama 50 timer count sangat panjang dan memberikan debuff juga card draw speed level this is very very good selama 20 timer count jadi ini bisa dibilang defensive ability dan ini all enemies ingat itu kesemua musuh ya karena kita tahu debuff seperti ini jika kalian ganti karakter hilang ya sama saja ya jadi dengan kemampuan untuk kesemua musuh sangat OP ini mengingatkan kita dengan kemampuan rose merah rose merah zinkai efek lain aktif juga ke diri sendiri sesuai dengan jumlah apa ya hmm total member yang ada oh musuh ini mengingatkan kita dengan kemampuan apa ya saya lupa sih sesuai dengan jumlah musuh musuh ya battle member musuh ketika 3 ada active upgrade jadi kemampuan untuk sustain damage card this is very good ya 10 timer count 2 battle member bertambah lagi 1 battle member 7 jadi jika kalian mengaktifkan ini mending kalian aktifkan ketika last man standing tapi ya kalau bisa sih segera mungkin ya gitu ya tapi karena ini termasuk lf jadi ya sudah dibilang last man standing is good pastinya ya untuk aktif kalian perlu waktu 20 timer count 25 timer count panjang untuk si ability adalah gt gt android powerful opponent dan jika kalian taruh di eh apa namanya leader slot kalian bisa menggunakan karakter ini di fusion gt android powerful opponent dan plus gt not bad oke not bad untuk strike disini adalah tidak ada blast armor damn it jadi semua musuh akan menerima 10% di omega shift tipe ini tipe apa cuy tipe blast kah jadi nggak ditulis dong nah kita nggak bisa tahu tipe nya ya untuk blast disini adalah 170% untuk blast damage inflicted aaah anti armor tapi 170% jadi ini ya blast tipe kemungkinan ya jadi efeknya adalah blast anti blast armor tapi damage nya lebih tinggi dari blast armor biasa biasanya 100% namun ini 170% mirip sekali dengan gamma tapi gamma kan 100% tapi gamma kan 100% kalau nggak salah ya kita coba aja ya kita coba aja ya jending ini dia untuk apa namanya gamma kita cari terlebih dahulu gamma sagama gamma 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 jadi gamma ya 경우에는 gama sendiri adalah 150% plus 20% oke lebih besar gamma sih jika ditambahkan dengan damage up nya tapi ini cuma 150% doang jadi ini metal baru ya 170% untuk blue card disini adalah massive impact damage efek dibayanya aktif setelah aktifasi 30 block 1 oke jadi ini seperti karakter yang menyebalkan lebih tepatnya oke efek dibayanya aktif ketika kena hit dapet green card aktif sekali terus bikin sumat musuh kena lock 3 timer count ada blast armor untuk blue card terakhir sekali ini blue card nya adalah launching forward ya karena ini bobo nya tipe blast jadi masak blast masak scaling nya dengan blue card scaling nya dengan dan strike card green card disini absorb key blast attack efek dibayanya aktif sesuai aktifasi tipe neutral pengurangan key lock semua musuh main abilities lock racing rush musuh 5 timer count efek dibayanya aktif ketika absorption 500% success pengurangan vanishing gate 100% this is very good terus juga pengembalikan unique gate rate oh rate nya berarti bukan full tapi pengisian nya ya terus juga 50% plus artemix pengurangan key musuh dan vanishing gate musuh 0% what hee dan ini bisa diaktifkan berkali-kali ya tapi siapa yang sebodoh itu mengaktifkan blast secara jauh tapi ya pasti ada yang lempar sih oke no switching 3 timer count 2 ultimate disini massive impact damage bukan supreme efek dibayanya aktif ketika aktifasi 30 dapet 30 key serta menghilangkan endurance efek dibayanya aktif juga ketika atau sesuai dengan jumlah battle member di team ketika last man standing akan damage nya sakit sekali efek dibayanya aktif ketika hit draw green card terus area of effect oke terus armor juga terus untuk unique ability efek dibayanya aktif ketika battle dimulai 100% damage inflicted pengurangan damage 70% memberikan card draw speed level 1 pengurangan cost plus blue card dan ultimate damn this is very big efek dibayanya aktif ketika karakter ini masuk battle field pengurangan key 30 90% damage inflicted 100% 400% to amount untuk unique gauge oke oke jadi kemungkinan untuk unique itu akan terisi ketika menggunakan arts menggunakan kartu ya efek dibayanya aktif ketika setiap kali karakter ini masuk setiap kali karakter ini menggunakan blast yaitu adalah key serta 15% untuk blue card damage serta dapat key recovery 20% efek dibayanya aktif atau terjadi ketika berhasil mengenai musuh dengan blast lock musuh kartu damn jadi jika hand kita isinya blast semua semua kartu musuh lock dan tidak bisa ngapa-ngapain selama 10 tower count selalu juga debuff 80% health restoration intinya kalian tidak menghil efek dibawah ini aktif ketika berhasil melakukan tap attack apa ini serangan ketiga untuk tap attack tap shot atau quick attack hit tap attack itu yang jauh blast jauh tap shot atau eh tap attack itu apa ya jir oh tap pok 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 itu ya ngetap ya tidak dekat ngetap shot itu blast jauh quick attack hit itu quick attack 50% unique hit straight blue timer count lock strike musuh damn this is broken bro jadi musuh plus main gak bisa menggunakan blast armor disini ketika kita unique attack this is broken bro untuk opening lalu gak bisa menggunakan art oke unit c2 adalah cover change untuk strike sekarang metanya blast ya oh gak ini masih strike ya karena bardock koku dan juga biskuhan oke randomly destroy dapat di combo dengan ultimate juga secara random dapat destroy satu kartumu dan mengambil ultimate card ketika melakukan cover change aktif sekali jadi kalian bisa mengaktifkan ultimate tanpa takut atau tanpa harus mengaktifkan main ability lalu juga mengisi unique gates setiap kali karakternya menggunakan art ketika unique full menjadi zero lagi mirip sekali dengan biskuhan dan following efek aktif dapat blast oh bukan ini mirip sekali dengan siapa ya si ultra gujita super oh iya btw saya menggunakan avatar sepak bola karena indonesia cukup menarik bisa mencapai top 16 kemarin di piala asia ini dia dapat health dan key tambahan damage 50 timer count sangat panjang bisa di stacking juga btw fd banyak aktif anti cover chain ketika melakukan cover chain lalu juga menghilangkan atribut downgrade dan juga abnormal condition pengurangan dragon ball 1 aktif 3 kali efek dibanding aktif setiap kali musuh menggunakan art ketika karakter ini di battlefield secara random draw 3 kartu dapat heal juga serta debuff lagi untuk cost efek dibanding aktif ketika musuh ganti karakter ketika karakter name berada di battlefield dapat blast dapet key tipe normal lalu juga pengurangan key musuh serta lock musuh wow efek dibanding aktif menghilangkan buff efek setiap kali musuh menggunakan game blue card teman buff efek mirip sekali dengan kemampuan android 17 biru tapi cuma blue card doang sayang sekali tidak termasuk rising rush oh di bawah ini ada efek dibanding aktif ketika musuh mengaktifkan ultimate awaken atau rising rush ketika karakter ini ada di battlefield pengurangan subcon 5 terletak pengurangan gimmick untuk ultimate dan awaken jas jadavuk menghilangkan enemy buff efek but ini otomatis counter untuk ultra gojita blue dan ultra vegeto blue kalian tidak harus berada di arena dengan 17 what the freak good this is very good wow auto gacha sih untuk saya minimal terus untuk pengguna fusion sekiranya untuk karakter ini bisa ditaruh di dalam leader slot tapi tidak terlalu penting ya oke cukup annoying karakter ini adalah tipikal tipikal last man standing yang cukup bagus untuk meng-counter beberapa karakter yang ada di game pastinya adalah ultra instinct shangoku yang mana lebih meng-counter strike dengan unicades karakter ini adalah tipe blast untuk meng-counter hal tersebut very good ya jadi itu sih kalau saya sendiri pasti gacha jadi it is what it is thank you for watching cukup menarik kemampuan karakter ini jadi thank you for watching saya akan gacha and see you to the next one don't forget to like comment subscribe oke bye また ne selamat menikmati